ada mas tani kurma, cara cilacap kurma saya tulisannya ada box ini kurma, sana kurma yang mas tani kurma ini ya ada mas tani kurma? kok cilacap kurma? orang jawa, lo dikiranya cilacap duduk orang jawa, ngarang sama ini jawa ini jawa kulong ketimbang sampean soalnya apa? bahasa cilacap ini bahasa ngapak, ngapak ini tergolong bahasa kawi bahasa kawi ini adalah bahasa tertuat di pulau jawa dan terus kawi ini huruf A ya dibaca A, huruf O ya dibaca O tapi mergunjalan gue ngemas tani kurma ya aku manut karo sampe no sampe sehar bayari aku kurma, ternyata tetangganya cabir orang yahudi dinandina nandur kurma, sak nandur nandure kurma buahnya kuih lebaknya luar biasa rendel tau rendel enggak bu? rendel kuih woy kata buahnya lebak rindil 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 wadus ah beda ya 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 rindil ini cara cilacap rendel jadi sesuk nih aku anaknya jumlahnya 11 amin ya Allah kalau cita-citanya sesuk nih sepayurabi amin ya Allah cita-citaku ini mulia ataupun dia anaknya sih ngake senajan aku walil ikut tahun perawan mepetnya ini ini cita-citanya ini aku ya dua anak sih ngake aja mau siji ini dia anaknya 11 pondok-pondoknya itu kali bebertanya hasus yang ini garjo yang ini temwanggung yang ini cilacap mereka titip-titip akan kabeh yang pada mondok sesuk anaknya aku jumlahnya 11 ya Allah kalau kayaknya ini anakku jumlahnya 11 bojo kura kok berkadawkan ya bu lah enggak tau sarungan terus maksudnya kita golek pancih sing sarungan tuh dalam ada bujang ada bujang ada bujang ada bujang senajan jenana wani bujang ngapun ten sangat ya sudah ada hati yang sedang saya jaga yang panggih setu nih mulai lagi njuwet njuwet karo Allah kalau sana lagi poso bu ini Well cacilik nih misalnya kan di luang-luang pasang jajan ma jajan ma ada bujang biasa panggung Niki njuwet njuwet namanya Ya Allah, Rabi, Ya Allah Cepet patang bulan Suwe yonam bulan, Ya Allah, Rabi, Ya Allah Kalo nyewunin ngatain niku karo gusti Allah Sehingga dalam niku Antuki Bosa niki dalam rangka Matur karo Allah Ya Allah, kula niki bosa Kersani kula niki saget di kantuk jodoh Ngaten bu, Ya Allah Sesuk loh iftore Batalake posok Sesuk nih wis didulangi karo bojoku Dalu Rebanane, yang ada lagu Biar langsung ditabuk Cari jawab karo aku Dan saya wantan informasi sekedar Nama orang tua Ibu Iswati Saya ulang Ibu Iswati Alamatnya Wano bun Wano bungkah Wano bungkah jelamperang Ditunggu putrinya di belakang panggung Saya ulang Ibu Iswati Wano bungkah jelamperang Saya waktu ditunggu kali putrinya lagi jodoh jodoh jalok tuku cilok nih Anak-anak kita yang hari ini diajak tingg pengawasan Senajan panas-panasan yang teniki mudah-mudahan Anak-anak kita datus Rindil Rindil Saking rindilnya tandurannya orang Yahudi Niku sampai meloncok tanggene teras pekarangan ini Jabir Sehingga buahnya kurma orang Yahudi ku mau Mesti tiba tanggene terasnya Jabir naik sabun subuh Akhirnya Karena Jabir niki alih sholat jamaah Nik lebar sholat subuh niku Bali nik kondur mesti gasik Arap munguti kurma kurma simpada tiba Nanti di unduti di wadah hitam tempat Di wang sholatkan karena orang Yahudi ku mau Dan ternyata Tetangga gak tahu tujuannya apa Nanti keluarganya orang ngerti Tujuan ini apa kok Munguti kurma marah dibalik Ternyata tujuannya Jabir adalah Karena anaknya Jabir masih kecil-kecil Jumlahnya telus setengah Ternyata Ternyata Akhirnya Jabir punya kebiasaan Kalau lebar sholat subuh Bali nik kondur mesti gasik Untuk menyelamatkan anak-anaknya Ben orang makan barang syubhat Tapi ternyata Kena tegur Yang tidak tahu tujuannya Jabir Bali nik kondur gasik Ya Jabir Sekian lama saya kepada dirimu Selalu meniteni dan menengeri Orangnya balik kondur Soal ke sholat subuh Mesti balik ini Gak sih Kalau Singlioliannya Mbak Yoki jago nganti sih Kalau Pak Lura Kalau Kang Tarim Kalau Kang Sarwono Kita ngobrol kemasyataan NU Banyak NU Jelampang tambah Remboko Gara-gara di tegur Ngatan ikut Jabir Jadi rahenak Akhirnya kondur Sholat subuh Gak tangsung Maring dalam Tapi lungguan Di segini masjid Gara-gara ngatan Lek kondur Teng dalam Roboh Kesiangan Gara-gara Kesiangan Apa yang dikhawatirkan Oleh Jabir terjadi Anaknya yang masih kecil-kecil Lagi podoh sibuk Mengani kurmo Akhirnya Jabir lari Dengan buanter Tekan terase Jabir Ditueni anaknya Tengah-anak lagi Dengunyah Ini gak ngerti Dengunyah apa Ternyata Jabir langsung Bilang kepada anaknya Ndok Mangah Jalan Mangat Cora-mereki Mangah Mengong Kok menge Mengom longok Ini orang bodoh Mengom longok Ini orang bingung Mangah Mangah Ini orang Kon mangap Ini cara Cilacap Gapai Tapi nganggong Ini orang mangah Orang nganggong Mangah Mereki mangap Mangah Kok Mingke Meneh ya Si Si Cilacap Kinganggong Bosan Bener Tawang Lambe Ini kan Buka Buka Ombor Manga Nah kan Buka Amba Mangat Kapan Manganeh Mingkemen Nih Aku Kas ngomong Mengo Melongok Ini orang Yang bingung Yang bingung Mangah Sanis Mangah Mangah Melongok Ini Pada Sifatnya Nih Mangat Berarti Tutuk Lebar Amba Mangat Mangat Mingkemen Ben Sesekali Yang bingung Bingung Ngarab Bosan Dewi Mangat Serap Apalah Ngarab Bosan Ngarab Ngarab Gitar Makan Ngarab Ngarab Dimana Bumi Dipijak Disitulah Langit Dijundung Cabir Bilang Kepada Anaknya Ndok Mangat Kok antara Cangkem Kepada Beda Takulang Takulang Jajal Kok Roto Nih Ndok Mangat 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 Ndok Mangat Bener Bener Bosan Nih Wawana Sebok Kaya Plane Caturnus Mangat Ndok Mangat Ketika Anaknya Mangat Ditili Ternyata Kurman Nesinteng Telak Niku Jeblis Diku Nyerab Lebaring Weteng Ternyata Sadurung Lebaring Weteng Niku Dicote Teng Cabir Cabir Niki Ngacung Kajari Telunjuk Dicote Dicote Diodek 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 Dicote 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 Diodek Anaknya Melokek 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 Muntah Bahasa Indonesia Milokek Melokek 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 Melane Melokek 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 Antara Contoh diodek diodek dilokok aku melukok melukok ketika tekan ngomah Jabir bingung dan kaget anak ini itu makan kurma anaknya melukok melukok kurma namanya itu Jabir bilang ndo kue kita makan kurma kora izin ke bapak anaknya nangis pak aku kita makan warna nyolong pak oh ini kurma tiba teras ko pak senajan kagungannya wong Yahudi tapi kan saat tiba-tiba nih ikur matang teras kita ada hak kita pak namemangan tekan telak kaya dicudek dilokok pak melukok melukok aku pak Hai meruguan nangis bapak yang ucap duk rungoke sumpay bapak muti lagi nanti tekan peduk mati nanti bapak pecat mati nggak mungkin bapak ikhlas dan rido nih anak turunanku nganti mangan barang syubhat jangankan yang haram syubhat kuih barang gak cedok halal orang haram yorah jangankan yang syubhat yang haram yang gak cedok jangan sampai masuk tenggini perut anaknya saya ketika sampai minggi mangan kurma mok nanti tekan mlebu wateng saweteng watemu tak pet bot sekalian begitu kata Jabir lagi ngucap ngono tangis-tangisan kalau keluarga Sayyidina bubakar ternyata liwat datus mireng sumpay Jabir akhirnya Sayyidina bubakar bilang kepada Jabir eh kepada wong Yahudi ternyata Sayyidina bubakar tindak tanggian yang dalamnya wong Yahudi ngomong langsung kalau Pak Yahudi Pak Yahudi setelah saya melihat kasus yang terjadi ndak ada saya ikut campur kalau urusan tetangga tapi ternyata meloncokkan tanduran yang jenangan saking rindili makasak tiba-tiba ini kurma dan gini Jabir ada haknya Jabir tulung Jabir kita disodak wito jenangan maring ini hati sodaku karo tonggo apa jawabannya wong Yahudi bubakar bubakar mungkarin deplak ngomong ngomong panceng kepenak pakai ngerti bubakar iku kurma sinandur aku dikira tukul dewewa iku rumah aku sinandur aku sing lemoni aku sing rumati tak sirami dino-dino setiap hari sampai saya rawat seperti anak sendiri noma onom rindili tanduran kok tipu nagane Jabir mongkarin jaluk nek Jabir pingin tuku begitu kata wong Yahudi apa jawabannya Sayyidina bubakar ngapuntan lagi Pak Yahudi bukan masalah tukulan orang tukulnya tapi meloncokkan tanduran yang jenang ke onoha ke Jabir tapi sampai nantang jeluk ditukani ya tak tukuh wit kurmamu arata paringi karo Jabir piroh regane kurmamu oh sampai nantang ngak wabubakar ini sampai nantang tuku kurmamu di paringi karo Jabir harganya sepuluh kalipat ketimbang tanduran si liane sebab tanduran kurmamu api ketimbang tanduran si liane harganya sepuluh kalipat piye waniya poro yoh tak tuku kurmamu senajar regani sepuluh kalipat arata paringi Jabir nyesuk pagi tak lunasi entenono ngomahmu kene tak lunasi nyesuk sepuluh kalipat yoh tak enteni ngomahku kene lunasane sepuluh pagi sepuluh padu tenanan kayak kuling ngomong adeku melu kepancing melu emosi jadi nih bu dan ternyata bu nanti tuh kan durung isuk nih uung yahudi rasa turu saking senengnya sepuluh kali lipat harganya wit kurmamu sehingga subuh nih wis dioncori baterai dioncori center tapi ternyata setelah dioncori center karo wong yahudi ternyata mit kurmamu yahudi sudah dalam keadaan menghilang menghilangin iku aneh orang-orang jejak ditegor orang-orang jejak ditebang enggak ada jejak digergaji enggak ada jejak kembali dibedul tapi ternyata niku ilangis kaya denimung hamparan suketnya teniki biasa dan tidak ada jejak hilangnya kemana saking penasaran nih dinten inganti mentorong yang serang ini ternyata usut punya usut buah kurmanya wong yahudi sakwit witeh sudah pindah di tanahnya jabir sing mindah bukan sayyidina bubakar yang memindahkan adalah malaikat-malaikatnya gusti Allah yang ditus langsung oleh gusti Allah supaya memindahkan wit kurmane wong yahudi tanggene jabir artinya rupanya saking cerita tanggene kitab khiliatul awliya ini yang pertama orang yang menjaga kesucian Rizki akan dicukupi dan dijamin Rizki ini dengan gusti yang kedua saat nandur nandure wong sing jujur nyambut gawe ini akan dipuntunggu dipuntunggu kalian gusti Allah sebab ternyata wong sing joko kebersihan Rizki dicintain ini malaikat-malaikat di gusti mulakan nopat dinten meniko kalau betul ini tema ini kejujuran orang inggini pegawian karena ternyata kanji nabi yang titelnya maksung kita peringati buatan amung tenggini maulit nabi adalah orang yang paling jujur sak ngalam jagat royo adilnya begitu luar biasa maka berkah saking peringatan maulit nabi mudah-mudahan keluar pantas doyo datus biayin kang menjaga kesucian diri kesucian pikir kesucian yang hati kesucian yang badan dan kesucian yang manah kesani berkah dunia akhiratipun amin allahumma oh memang jam pintan ini jam pintan jam? jam sepuluh? jam sepuluh waktu indonesia jelamperang jadi jelamperang ke jamnya mundur berarti jelamperang pintar pintar gak hanya ngapus sih tapi aku cilik diapus sih kalau jendengan ya Allah ternyata jam jam sepuluh selawisya berapa lanjut badan pun terasakan badan sampai jam pintan sampai jam loro sore ibu yang kuat sampai jam loro sore kuat bapak-bapak sanggup mau bapaknya sanggup ibu yang kuat aku gak melu-melu mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu amin allahumma sallu ala nabi muhammad ala nabi muhammad alhamdulillah pengajan ini semangat karena semangat ini panas banget ini pun diterdung ibu ini diterdung berarti ini ditambahin diterasakan sampai jam kalih ya Allah ngaji kok patang jam setengah ini ngundang apa ngontrak sampean ya mudah-mudahan sampai pun acara tazambut terlalu manfaat barokallohumma joko kebersihaning daharan kebersihaning rizki senajan namung nemu tahu nemu gak bu cara mereka nemu apa sami senajan nemu mungkin kududu di joko barang temuan itu selesai ternyata madhab imam syafi'i sisi-sisi ini bintang ngantuk mereka tengah taktang lebih assalamualaikum bu halo masih sadar alhamdulillah keduman senek apa mbak tem oh keduman oh keduman si ngasik mesti ini ya keduman ada si orang keduman orang keduman mula mangkate si ngasik yuk ngapun ten toh menawi panitian jelantrang eh jelantrang panitian jelantrang panitian jelantrang dan mersenek nganti pitongi urongatu seket setengah ya masake pak lurah toh senajan mbak teman senajan mbak teman kudududu senajan mbak teman 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 ibu agamanya apa alhamdulillah sholat mbak teman masya Allah sube nganggok kunut mbak teman mbak teman masya Allah sedulur aku jepul ibu sang pamitem liku ntar muhammadian yang pangapun ten karena ini kiklo badai cerita madhabnya imam syafi'i masalah ngerindile tanduran sampe meloncok tengene terase tonggo madhab imam syafi'i itu merujuk dari dua rujukan yang pertama imam rofi'i sing kenceng yang kedua imam nawawi sing roto fleksibel dan kedua-duanya dipake kabeh tengene madhab kita imam syafi'i contohnya begini ibu akun dewit pelem dijawab nge ulang 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 ibu akun dewit pelem saking rindile peleme kulong loncok tengene terase jenengan karena saya hukumi madhab imam syafi'i yang merujuk kepada imam rofi'i sing kenceng maka walaupun peleme kulong loncok tengene terase jenengan tiba nih peleme kulong tene jenengan itu tetep hak milik saya itu peleme duwe kekulo jenengan mundut mungut nemu tapi tanpa seizin saya didahar melebetang padarin jenengan haram hukumi ibu kebrak-kebrak kareng ucap kan anu nemu mumpuni iya namuniku memang nemu barang temuan tapi adabnya makanan masuk ke dalam perut halalan to'yiban menurut imam rofi'i halal ni kusing diridani Allah to'yib ni kusing sa'e to'yib menurut kulong durung mesti to'yib munggui kusti Allah nanging halal tiba peleme kulong tene jenengan halal tapi mergok tanpa seizin saya anda mungut peleme kulong kemudian didahar maka durung mesti kulong ini cocok durung mesti kulong ini to'yib kali yang didahar tene jenengan mergokan ikut duwe kekulok tanpa seizin saya eh adhan zuhur namu yeh adhan zuhur namu yeh oh jenen jenen embe korinya munyi oh iya 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 ulang-ulang kita kan apa jadi lalilah jenengan nemu tapi kan peleme kulong orang orang izin kok langsung didahar toh berhati niku halal mungguya Allah tapi durung mesti cek toh ha toib mungguya kulo datus kok jenengan tanpa izin saya mundut saya kok ndak terima ndak ikhlas saya minta ganti rugi wong mlebuhnya utuh matuhnya ya kudutuh akhirnya saya minta ganti rugi dan ternyata itu sah dipakai dimadab kita Imam Syafi'i mergumelu rujukan yang Imam Rafi'i sing kencang lah tapi ada Imam Nawawi memberikan rujukan sing roda fleksibel fleksibel ngetan akun Dewi pelem dicap nge toh ben seolah-olah nikun jenang nyambung karaku ben kaketok ngantuk ngeten niku ulang 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 akun Dewi pelem saking rindile pelemek lo melontok tenggine terasnya jenengan karena saya hukum imadab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam imam Nawawi sing fleksibel maka pelemek lo sing loncok tenggine terasnya jenengan nanti tiba saat tiba-tiba nih pelemek lo tanpa seizin saya dipundut tenjen dengan kemudian didahar tanpa izin saya hukumnya sah dan halal niku karena sing fleksibel milu imam Nawawi sing kenceng sing fleksibel kedua-duanya dipake kabehteng matab imam Syafi'i dan itu sah sedanten berarti naik hidup bermasyarakat lebih enak sing kenceng apa sing fleksibel fleksibel ya orang muntandurantok ingon-ingon gadus niku wong islam yo sing prinsipe kuat to dan muntandurantok ingon-ingon gadus niku kubu aku nanti ayam ayam kulo ngendok ninggonin pekarangan jenengan karena saya hukum imadab imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i maka endok ayam kulo walaupun ngendokin pekarangan jenengan tetep niku endok ayam kulo duduk endokmu orang bisa diklaim senacang ikutin pekarangan jenengan mau ngang ayam ayam kulo niku madab imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i tapi kan jenengan milu sing fleksibel imam Nawawi contoh wuh aku nanti ayam ayam kulo ngendok ninggonin pekarangan jenengan karena jenen milu sing fleksibel imam Nawawi berarti endokku ya endokmu enak toh walaupun ayamnya milik saya tapi karena ngendokin pekarangan jenengan maka tetep niku endok dibagi dua contoh dari 10 butir ayam saya bertelur di pekarangan anda 5 butir milik saya dan 5 butirnya lagi milik yang jenengan dan sah itu halal enak toh asik toh berarti kalau hidup bermasyarakat sing kencen apa sing fleksibel fleksibel contoh meneh bu aku nanti ayam ayam kulo mat misi ngelak ninggonin terasnya jenengan aku mau kan misi ngomong tadi wang islam yusin teguh prinsipe toh jenengan mili imam Nawawi aku yang aku ditanggung jawab aku ngomong ini mili imam Nawawi ii bu aku nanti ayam ayam kulo ngising ngelak ngelak ninggonin terasnya jenengan karena saya hukum imadab imam syafi yang merujuk kepada imam Nawawi maka telek ayam kulo yang pengotori terasnya jenengan wajib sing bersih ke saya yang punya ayam paham gak? paham gak? sing maha makan gusti ini karena melu imam Rafi ii jadi orang mong ketika ngendok tok ningu nganti ayam nenelek ngising ngongin terasnya jenengan yusin ngayam tanggung jawab dong selama ini maaf maaf kita bermasyarakat yang punya ayam gak pengertian kadang-kadang kita punya teras gak punya ayam tapi terrasnya kotor orang ditegur tau gak celah orang ditegur kita sing bengkeras dan repot akhirnya yang punya ayam ngomong mumpuni mumpuni si jenengnya ayam ngecrot sembarangan yang memper orang ayam orang di utak ya enggak ayam orang di utak ini ayam yang di utak mesti ini ayam yang kato kan ini ayam yang kato kan mesti ini ngoneng ngecrot orang sembarangan kalau-kalau ngecrot di sembarangan berarti ayamnya orang kato kan berarti ayamnya orang di utak walaupun ayamnya orang di utak tapi kan di ayam yang kato sampai ngutak-ngutak duduk aku yang punya ayam punya kepikiran kalau dipakai nganggung ilmu ini imam rofi tapi kan sampai milik imam nawaf isi fleksibel aku di ayam dicap ngec aku di ayam ayamnya ku langising ngelek negone terasa jenengan berpuncinaan melu imam nawaf isi fleksibel berarti telekku ya telekmu yuk ngek ojo mancela mencela ngedok melu imam nawafi bareng isi ngilu imam rofi yuman cela mencela sampean ojo pas enak etok lagi ngedok nanti sak ngising-ngisingnya yo jenengan ku dumelu pengertian ojo di ayam mohon ketika ayam yang ngendok yang pekan yang jenengan di bagi lorok berarti ketika ayam yang ngising separoh teras yang membersihkan adalah yang punya ayam dan separoh terasnya lagi adalah kita yang punya teras nikulah ilmu fakih seindah itu dan seasik itu maka saya akui wono sobo temanggung lajeng magelang pura rejo plat keduh khususnya masya Allah singaji ini kurata-rata tiang sepuh-sepuh artinya apa? artinya senajan pun sepuh kata uyae tetap remeng ngos remeng ngaji karena menung soalnya panggungannya luput dan kesupen ramilohnya nopoko tetap ngos karena senajan pun sepuh kita belajar ngilmu fakih dari para kiai-kiai kita sampai sepele banget masalah pertelekan pitik tapi ini undang-undang DPR RI arep gawe masalah perpetotolan pitik dan sampai perngecerotan pitik itu tidak melundang-undang ya DPR Dewan Perwakilan Rakyat tapi masalah pengecerotan pitik ya maksud dikawai undang-undang walaupun itu saya tujuannya belani warga tapi orang asyik tekan DPR RI om pak kiai mau nisa menghukumi kiai kampung kiai dusun malah fleksibel ketimbangan DPR sampai-sampai maaf kemarin kalau ngaji di satu daerah tidak saya sebut namanya terus ini di pengajian ini meja ini diatur di di atur di cecer meja bupati dewe meja camat dewe meja kapolsek daramil piamba tapi giliran satu larik meja tulisannya meja kiai lokal aku mbak panitia saya dine ngaji tertib tapi non sehu sangat ada kiai lokal berarti kan ada kiai internasional ojonya pelek ada kiai lokal maaf maaf ini kutu kuta ini kuda kuda busan ini pengajian titelnya tidak LC titelnya tidak sarjana kira pahayu di ngaji tapi ngapun maaf justru kiai lokal ini kutombak utama di masyarakat ojonya pelek kiai lokal kenapa tombak utama di masyarakat kita ngerti dongane wudhu mergok kiai lokal isa moco turutan mergok kiai lokal ngerti dongane sholat mergok kiai lokal ngerti tatacarane sholat mergok kiai lokal nganti ngurusi bab fakit kiai masyarakat kiai lokal bu ojonya pelik kiai lokal maaf 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 ngerti sebu oke secara finansial antara amplop mumpuni gede amplop larang bayaranku tapi masalah ampuh dunga wajonya pelik kiai kiai di kampung kanak tepuk tangan menegak masalah aku ceritanya ini merinding sebab kiai kampung kagungan sifat ash hadur ruh kula ulang ash hadur ruh dong ini nyambung kenapa dong ini kampung kiai lokal malah justru nyambung kero gusti Allah karena masak antuk mula ngos mucal ngaji ini gak honor pamrih terkadang ini kiai model kiai 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 pamrih kata termasuk kiai kiai sepuh kiai lokal kiai kampung orang orang ngarep yang penting gelemang rutinan gelemang selapanan ini seluar biasa pak kiai sakit di kiai medan pak kiai Insya Allah cukup 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 Mumpuni kita Sintang awal Alhamdulillah Mudah-mudahan Umur kita Dalam umur Barokah Kita semua Dipun tetap Iman Guru-guru Kita Kita Kaparin Sehat panjang Yusof Semua Manfaat Barokah Semua Kita Kita Semua Tetap Iman Islam Masyarakat Ahli Ibadah Amin Allahumma Ampun Ampun Dua menit Maun Sekedap Doa Semangkat Dipun Iman Kalian Romok Kaya Kagem Rasota Antim Kula Romok Kaya Haji Insomuddin Kagem Dere Mengimai Daabung Santin Tan Meniko Memargi Dalam Santri Boto Nonton Kapasitas Dalam Kage Mimpin Doa Karena Tugas Santri Adalah Tabarukan Kalian Poro Santri Eh Kalian Poro Kiai Jadi Salah Ngomong Ya Munggo Saat Maka Apun Kondurumin Dua Menit Kita Hikmat Mengaminkan Yang Dipun Imami Kalian Romok Kiai Insomuddin Semanggo Saking Kola Matur Banun Sangat Pak Lurah Bapak Binsah Telah Mendukung Kami Keluarga Besar Masyarakat Jelam Perang Kaya Matur Banun Sangat Kersang Membimbing Kami Warga Masyarakat Jelam Perang Sat Bidah Mugin Mugin Setelah Pak Kip Puntun Usik Kau Naks Bidak Wallah Dua Atipun Imami Kalian Romok Insomuddin Semanggo Sallu Alen Nabi Muhammad Usik Kau Naks Bidak Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh